Pemirsa Satuan Polisi Pamung Peraja, Jakarta Timur menjaring puluhan orang pengamen ondel-ondel. Usai terjaring razia, para pengamen mengaku kapok dan ingin mencari pekerjaan baru. Satuan Polisi Pamung Peraja, Satpol PP, Jakarta Timur menjaring 91 orang pengamen ondel-ondel dalam razia yang digelar pada Rabu Malam. Puluhan pengamen tersebut dibina di dua panti sosial di wilayah Jakarta. Salah satunya, Panti Sosial Bina Insani Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur. Para pengamen jalanan ini ditampung sementara di panti sosial sebelum akhirnya dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga. Jika tidak ada yang menjemput, para pengamen ini akan dibina di panti sosial. Kita berusaha untuk memotivasi. Memotivasi dalam arti kita memberi gambaran bahwa pekerjaan itu tidak mulia. Karena pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu mereka belajar. Untuk anak-anak belajar ya. Untuk pekerjaan lain mungkin mereka bisa, yang usia remaja bisa masuk ke PSBR ya. Misalnya untuk mendapat keterampil lebih, dapat skill lebih untuk bekal mereka gitu. Kalau yang sudah dewasa mungkin mereka dibawa ke Balaraja untuk dilakukan kegiatan pertanian. Kayak berkebun, apa di sana gitu. Sementara itu para pengamen yang terjaring di daerah Cipinang Baru Utara mengaku menyesal telah mengamen di jalanan. Mereka mengaku akan mencari pekerjaan lain usai terjaring Razia. Ya kalau untuk begini ya kayaknya ada jerah dulu deh mak. Enggak deh. Kalau gak ngulangin lagi deh. Ya mudah-mudahan selamanya. Mending kita cari pekerjaan lain lah. Saya mau beri pekerjaan kapok, gak mau ngulangin lagi kak. Karena saya kasihan sama saudara. Ya insya Allah ya lebih baik cari pekerjaan yang lain lagi. Satp PPP Jakarta Timur menjaring 91 orang yang masuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Rabu 24 Maret 2021. Puluhan orang yang terazia lantas dibawa ke Gorjiracas untuk kemudian dilakukan tes COVID-19. Pengamen yang dinyatakan sehat dibawa ke Pati Sosial Bina Insani. Sedangkan yang reaktif tes COVID-19 akan menjalani isolasi.